Halo pemirsa Info Jambi.TV, kembali lagi bersama saya Laila Aprilia dan sekarang saat ini saya sedang berada di salah satu gathering dari produsen produk komputing terbaru. Mari kita saksikan apa aja nih yang ada di dalam. Udah kembali lagi, udah ngeliat kan sekitar tadi ada apa aja dan bisa kita kenalan dulu nih sama cewek cantik dan bapak yang di sebelahnya. Halo, saya dengan Juliana, saya dari ASUS ya, saya pegang semua produk ASUS sebagai kontrol produk grup leader dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wiwi, saya sebagai selaku notebook produk manager dari ASUS Indonesia. Makasih. Gini Ibu Juliana, kegiatan kita hari ini apa aja sih sebenarnya? Hari ini sebenarnya sih kita luncurin ya, perkenalkan beberapa produk ASUS ya. Kita bisa katakan ASUS mulai penetrasi di Jambi mungkin sekitar tahun 2000, saya agak lupa 2-3 tahun lalu ya, dan pada kesempatan ini kita ingin ketemu ya dengan rekan-rekan media, kita ingin berbagi ya, kalau sekarang ASUS sudah nomor 1 ya dari tahun lalu dan share kita makin besar, 38 persen, tentu saja salah satunya beket pengguna-pengguna di Jambi. Plus kita mau kenalin banyak produk kita nih, seperti kita ada Zenfone, kita ada tablet ya, FI 170, kemudian kita juga ada kenalin notebook kita ya, seperti Zenbook X200, kemudian juga notebook komersial ya, karena tahun ini, terutama masa 2 ini, ASUS mulai konsen, konsentrasi ya, untuk penetrasi juga notebook yang komersial, dan juga desktop dan AIO. Tadi kalau nggak salah, yang Bapak untuk fokus untuk masalah notebooknya ya, kalau notebooknya ada apa aja di sini? Kalau di bagian notebook kita ada berbagai macam produk, dari mulai high-end sampai yang mainstream, kalau yang high-end kita punya ada Zenbook, kalau untuk yang bagian mainstream kita ada 450, yang warna-warni, ada merah, biru, ada putih, ada hitam, dan juga ada berbagai macam produk-produk kita lainnya, untuk di bagian notebook. Kita udah lihat ya tadi, kalau misalnya dari ASUS ini sendiri, banyak variannya juga terus harganya sudah terjangkau, keunggulan yang lain, yang memang benar-benar kenapa masyarakat Jambi harus memilih ASUS sebagai gadget mereka? Kalau kita berbicara mengenai tablet sama smartphone ya, karena gadget ya, kita untuk numpukan kita ada nomor 1 nih, 38%, mungkin seperti yang saya presentasikan tadi, kita ngomong sebenarnya notebook, tablet, dan smartphone itu sama-sama adalah komputer, dan si smartphone sama tablet juga punya prosesor, ya punya layar nih, punya memori, punya kapasitas penyimpanan seperti notebook. Nah, kalau kita notebook bisa unggul, hanya dalam beberapa tahun ini kita udah 38%, ya artinya ada sesuatu yang orang beli, ya karena kualitas produk kita, karena desainnya menarik, inovatif. Nah, kalau kita bisa unggul di notebook, tentu kita juga bisa unggul di smartphone dan tablet. Nah, salah satu contoh yang kita katakan tadi, kayak PhonePad dan Zenfone, ya dengan semua features yang kita punya, kita udah kasih perbandingan sama brand lain pun, dan harga kita sangat terjangkau, ya contoh Gorilla Glass 3. Coba cek, brand mana nih yang punya Gorilla Glass 3 harga 2 juta, ya kan? Kita punya gitu loh, jadi kita harganya terjangkau, tapi features-nya juga banyak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya, Pak. Jadi nih untuk masyarakat Jambi, kalau bisa, memang kalian bisa pilih untuk gadget, terus juga notebook kalian, itu di ASUS, karena benar-benar harganya terjangkau, dan fitur-fiturnya juga menarik. Terima kasih.